Intro Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi meluncurkan pembentukan kelompok kerja pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 Dalam perekrutan KPPS ini, KPU akan merekrut sebanyak 3.045.623 anggota yang nantinya tersebar di 435.089 TPS untuk melayani 203.290.554 TPS Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifuddin bersama seluruh Ketua KPU se-Indonesia serta jajarannya resmi meluncurkan pembentukan kelompok kerja pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 di kantor KPU DKI Jakarta-Jakarta Pusat pada selasa siang 17 September Usai resmi diluncurkan, Muhammad Afifuddin menjelaskan dalam perekrutan kelompok kerja pemungutan suara atau KPPS pilkada 2024 ini akan merekrut sebanyak 3.045.623 anggota yang nantinya tersebar di 435.089 TPS untuk melayani 203.290.554 TPS Setelah itu juga Afif mengatakan bahwa pihaknya telah membahas skema serta anggaran yang diperlukan jika kota kosong memenangkan pilkada 2024 di 41 daerah yang memiliki calon tunggal Direncanakan untuk pilkada tahun 2024 ini terdapat 435.089 TPS yang akan melayani 203.290.554 pemilih Ini berdasarkan data TPS, daftar pemilih sementara kita Jadi kalau pemilu 2024, satu TPS itu kita pemilihnya 300 untuk pilkada ini pemilihnya bisa sampai 600 pemilih di satu TPS Maka dengan logika tersebut jumlah TPS untuk pilkada lebih sedikit daripada jumlah TPS pemilu 2024 Nantinya KPPS ini akan memulai pekerjaannya sejak tanggal 7 November hingga 8 Desember 2024 Terima kasih telah menonton!